Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat masakan enak banget dan mudah dari bayang Bobor, bayang, dan pente Ini bikinnya sampang banget Disini aku punya satu ikat sayang Segini ya Ukurannya gak terlalu banyak Gak terlalu kecil Sedangkan sih satu gini Satu ikat pokoknya Ini kita ambil daunnya Kemudian kita cuci bersih Ini bisa buat Dua, tiga orang Gampang banget Kita ambil daunnya atau batangnya yang masih muda Ini yang muda bisa kita ikutin Begitu seterusnya sampai Semuanya selesai Ini nanti wajib dicoba ya Karena beneran rasanya tuh suager banget Ini udah aku cuci bersih Kemudian kita sisihkan dahulu Udah aku potong-potong seperti ini ya Pokoknya cuci dua sampai tiga kali Minimal tiga kali lah Kemudian disini aku punya satu potong tempe Ini sekitar 150 gram Kita potong tipis-tipis Seperti ini Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Nanti tuh rasanya tuh Enak Dan ini bisa dicobain di rumah Udah selesai Kita sisihkan dulu tempenya Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan Disini aku pakai satu kemiri Dua siung bawang putih Ini adalah kencur Sekitar dua tiga ruas Bisa lebih ya Kalau suka Terus satu sendok teh ketumbar Ini kita tambahkan Satu sendok teh garam Untuk ngulok Nanti kalau kurang bisa ditambah Kemudian satu sendok teh terasi Biar lebih enak Aku pakai terasi Pakai terasi matang ya Terasi bakar boleh Terasi goreng juga boleh Kemudian pakai satu sendok teh kaldu bubuk Ini kita jadikan satu Bisa pakai kaldu jamur Nanti kalau kurang juga bisa ditambah Kemudian aku pakai satu sendok teh gula Kita ulek sampai halus ya Ini dah kita ulek halus Seperti ini Kita sisihkan ke hulu Kemudian masukkan ke sini Empat gelas air Atau sekitar satu liter air ya Kita nyalakan apinya Ini kita masukkan bumbu Yang sudah kita ulek kode Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan Biar matang Kalau mendidih airnya itu nanti Bumbunya ini sudah matang Jadi tanpa perlu minyak Lebih sehat Lebih enak Kemudian kita masukkan tempenya sekalian Kita tutup sampai mendidih Biarkan sampai mendidih dulu Setelah mendidih Dan tempenya sudah matang ya Kita masukkan bayamnya Kita tutup dulu sekitar 3 menit Sampai bayamnya layu Bayamnya sudah layu Setelah sekitar 3 menitan ya Kita tambahkan satu bungkus santan Aku pakai santan ini Ukuran kecil Kalau misalkan bikinnya banyak Bisa ditambahkan lebih banyak lagi Kita tuang langsung ke sini Bisa ditambahkan sedikit air Dari ininya ya Untuk mojokin Kemudian kita aduk rata lagi Ini bisa dicicipin Dan tambahkan apa yang dirasa kurang Kalau misalkan kurang barang Kurang apa Bisa ditambahkan Cepat banget bikinnya Rasanya enak Sudah siap untuk disajikan Ini sudah siap disajikan Sudah matang Itu bayamnya Karena masak bayam itu Tidak perlu lama-lama Ini cicipin Dan tambahkan apa yang kurang Aku matikan Kemudian kita sajikan Terima kasih telah menonton Sudah siap disajikan Selamat mencoba Jangan balik Subscribe dan share ya Terima kasih Ini aromanya aja Udah enak banget Ini wajib untuk dicobain Ini aku cobain makan Bismillahirrohmanirrohim Ini nanti yang habisin Aku sendiri Masih ada Satu mangkok lebih lagi Bismillahirrohmanirrohim Dan sayur ini Dan sayur ini Enak banget Beneran Sama kuahnya ini Beneran enak Enggak terlalu kental Enggak terlalu lancar Dan rasanya itu segar banget Cocok banget nih Makan sama sambal terasih Sama kerupuk Aku akan habisin makannya Selamat mencoba Jangan balik Subscribe dan share ya Bikinnya gampang banget Dan rasanya enak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax